Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia, ibu kotanya berada di kota Bandung. Pada tahun 2021, penduduk Provinsi Jawa Barat berjumlah 48.782.408 jiwa, dengan kepadatan 1.379 jiwa per kilometer persegi. Berdasarkan sensus BPS pada tahun 2010, penduduk di Jawa Barat merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak pertama di Indonesia. Penduduk aslinya merupakan suku Sunda. Jawa Barat merupakan jantung budaya Sunda atau biasa disebut sebagai Tatar Sunda atau Pasundan, bersama dengan Provinsi Banten. Meskipun banyak pendatang yang menetap dan tinggal dari berbagai suku bangsa lainnya di Indonesia, terutama di wilayah metropolitan Jakarta dan migrasi di Cirebon sejak berabad-abad lamanya. Temuan arkeologi di Anyar menunjukkan adanya budaya lukam perunggu dan besi sebelum milenium pertama. Gerabah tanah liat prasejarah zaman buni atau bekasi kuno bisa ditemukan merentang dari Anyar sampai Cirebon. Wilayah Jawa Barat pada abad kelima merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanegara. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara banyak tersebar di Jawa Barat. Ada tujuh prasasti yang ditulis dalam Aksarawengi yang digunakan dalam Masa Palawa India dan Bahasa Sanskerta yang sebagian besar menceritakan para Raja Tarumanegara. Setelah runtuhnya Kerajaan Tarumanegara, kekuasaan di bagian Barat Pulau Jawa dari Ujung Kulon sampai Kalisrayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda. Salah satu prasasti dari zaman Kerajaan Sunda adalah Prasasti Kebun Kopi II yang berasal dari tahun 932. Kerajaan Sunda beribu kota di Pakuan, Pajajaran. Pada abad ke-16, Kesultanan Demak tumbuh menjadi saingan ekonomi dan politik Kerajaan Sunda. Pelabuhan Cirebon yang kelak menjadi kota Cirebon lepas dari Kerajaan Sunda karena pengaruh Kesultanan Demak. Pelabuhan ini kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Cirebon yang memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Pelabuhan Banten juga lepas ke tangan Kesultanan Cirebon dan kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Banten. Untuk menghadapi ancaman ini, Sri Baduka Maharaja Raja Sunda saat itu meminta putranya Surawisesa untuk membuat perjanjian pertahanan keamanan dengan orang Portugis di Malaga guna mencegah jatuhnya pelabuhan utama yaitu Sunda Kelapa kepada Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak. Pada saat Surawisesa menjadi Raja Sunda dengan gelar Prabu Surawisesa Jaya Perkosa, dibuatlah perjanjian pertahanan keamanan Sunda Portugis yang ditandai dengan Prasasti Perjanjian Sunda Portugal atau Padrao Sunda Kelapa yang ditandatangani pada tahun 1512. Sebagai imbalannya, Portugis diberi akses untuk membangun benteng dan gudang di Sunda Kelapa, serta akses untuk perdagangan di sana. Untuk merealisasikan perjanjian pertahanan keamanan tersebut, pada tahun 1522 didirikan suatu monumen batu yang disebut Padrao di tepi Ciliwung. Pelaksanaannya tidak dapat terwujud karena pada tahun 1527, pasukan Aliansi Cirebon Demak di bawah pimpinan Fatahilah atau Paletehan menyerang dan menaklukkan pelabuhan Sunda Kelapa. Perang antara Kerajaan Sunda dan Aliansi Cirebon Demak berlangsung lima tahun sampai akhirnya pada tahun 1531 dibuat suatu perjanjian damai antara Prabu Surawisesa dengan Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon. Dari tahun 1567 sampai tahun 1579, di bawah pimpinan Raja Mulia alias Prabu Surya Kencana, Kerajaan Sunda mengalami kemunduran besar di bawah tekanan Kesultanan Banten. Setelah tahun 1576, Kerajaan Sunda tidak dapat mempertahankan pakuan pajajaran dan akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Banten. Zaman pemerintahan Kesultanan Banten, wilayah periangan Jawa Barat bagian Tenggara jatuh ke tangan Kesultanan Mataram. Jawa Barat sebagai provinsi otonom ditetapkan pada tahun 1926 ketika pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Penetapannya dalam rangka pembaharuan sistem desentralisasi dan dekosentrasi pemerintahan. Status ini secara resmi ditetapkan pada tanggal 1 Januari 1926 melalui Stat Blat nomor 326 pada tahun 1926. Kemudian ditetapkan lagi dalam Stat Blat nomor 27, nomor 28, dan nomor 438 pada tahun 1928. dan Stat Blat nomor 507 pada tahun 1932. Pembentukan Provinsi Jawa Barat merupakan pelaksanaan Bestur Server Mingwat pada tahun 1922 yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan-kesatuan daerah provinsi. Sebelum tahun 1925 digunakan istilah Sundalanden atau Tatar Sunda atau Pasundan sebagai istilah geografi untuk menyebut bagian pulau Jawa di sebelah barat sungai Cilosari dan Citandui yang sebagian besar diuni oleh penduduk menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Jawa Barat bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Ibu kota Jawa Barat berpindah silih berganti. Ibu kota Jawa Barat yang mula-mula ditemukan di Bandung pada 19 Agustus 1945 dipindah ke Indihian Tasik Malaya pada tanggal 21 Juli 1947. Selang beberapa hari kemudian, ibu kota Jawa Barat dipindah dari Indihian ke Lebak Siuh lalu ke Culamega kemudian ke Tawang Banteng. Raden Mas Sewaka kemudian ditangkap Belanda dalam agresi militer Belanda pertama. Ibu kota Jawa Barat kemudian dipindah ke Wanayasa Purwakarta pada 17 Agustus 1948. Saat ibu kota Jawa Barat dipindah ke Wanayasa, Oja Sumantri membentuk pemerintahan Jawa Barat dengan nama Pemerintahan Republik Jawa Barat atau PRGB. PRGB sendiri adalah suatu republik yang menolak perjanjian Renville, namun masih menyatakan setia pada semangat proklamasi 17 Agustus 1945. Ketika Raden Mas Sewaka menjadi gubernur, ibu kota Jawa Barat dipindah dari Wanayasa ke Subang Kuningan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan akibat agresi militer Belanda II. Tanggal 21 Desember 1949, Jawa Barat menjadi negara Pasundan yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Sebagai hasil kesepakatan tiga biak dalam konferensi Meja Bundar, yaitu Republik Indonesia, Bichen Combs for Federal Overlake atau BVO dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia atau UNCI sebagai perwakilan BBB. Jawa Barat kembali bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki cukup banyak kabupaten di dalamnya. Setidaknya ada 18 kabupaten di provinsi Jawa Barat ini. Beberapa di antaranya memiliki wilayah yang sangat luas. Dan inilah lima kabupaten terluas di provinsi Jawa Barat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021. Nomor lima adalah Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya berada di urutan kelima sebagai kabupaten terluas di Jawa Barat dengan luas wilayah 2.551,19 km persegi. Jumlah penduduk kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1.865,000. Wilayah Tasikmalaya berbatasan dengan Garut di Barat Sumedang dan Majalengka di Utara Ciamis serta Samudera Hindia di Selatan. Yang keempat adalah Kabupaten Bogor. Bogor menempati urutan keempat sebagai kabupaten terluas di Jawa Barat dengan luas wilayah 2.710,62 km persegi. Jumlah penduduk kabupaten Bogor sebanyak 4,6 juta jiwa. Wilayah yang terkenal sebagai kota hujan ini merupakan salah satu penyangga ibu kota negara karena posisinya yang dekat dengan Jakarta. Nomor tiga adalah Kabupaten Garut. Garut merupakan kabupaten terluas ketiga di Jawa Barat dengan luas wilayah 3.074,7 km persegi. Jumlah penduduk kabupaten Garut sebanyak 2,4 juta jiwa. Selain menjadi kabupaten terluas ketiga di Jawa Barat, Garut juga menempati urutan ketujuh sebagai kabupaten terbesar di Pulau Jawa. Yang kedua adalah Kabupaten Cianjur. Cianjur berada di urutan kedua sebagai kabupaten terluas di Jawa Barat dengan luas wilayah 3.840,16 km persegi. Jumlah penduduk kabupaten Cianjur sebanyak 2,5 juta jiwa. Selain menjadi kabupaten terluas kedua di Jawa Barat, Cianjur juga menempati urutan ketiga sebagai kabupaten terluas di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi dan Sukabumi. Dan yang pertama adalah Kabupaten Sukabumi. Sukabumi menempati urutan pertama sebagai kabupaten terluas di Jawa Barat dengan luas wilayah 4.145,70 km persegi. Jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi sebanyak 2,7 juta jiwa. Sukabumi juga menempati urutan kedua sebagai kabupaten terluas di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih telah menonton!